Bergeser ke Surabaya, Jawa Timur, momen sebuah tenda pernikahan tersapu angin dan hujan kencang viral di media sosial. Kejadian tersebut terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Akibat kejadian itu sang mempelai wanita yang sudah ada di pelaminan pingsan. Mereka video mengaku angin kencang dan hujan tiba-tiba datang setelah mempelai pria sampai di lokasi acara. Dalam video tersebut terlihat sepasang pengantin duduk di atas pelaminan. Dekorasi dan tenda pun masih berdiri dengan tegak meski gujuran hujan datang secara tiba-tiba. Namun ternyata semakin kebelakang hujan semakin deras dan juga disertai angin kencang. Alhasil tenda pernikahan roboh membuat sang mempelai dievakuasi. Pengunggah video tersebut, Fuad Fahrozi saat dikonfirmasi menjelaskan insiden pernikahan itu terjadi pada Senin 23 November 2020 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan robohnya tenda pernikahan itu terjadi tak lama setelah mempelai laki-laki datang ke lokasi. Padahal menurut Fuad, cuaca sebelumnya cukup cerah dan tidak ada tanda-tanda datangnya hujan. Fuad menjelaskan hujan deras berlangsung sekitar 1 hingga 2 jam saja. Namun impasnya, tenda dan dekorasi pernikahan kedua mempelai hancur lantaran diterjang angin kencang. Fuad menuturkan meskipun tenda pernikahan hancur, acara pernikahan tetap berlanjut di malam harinya. Setelah hujan berhenti, acara pernikahan dijeda untuk sementara waktu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!